Pada tahun 2014 yang lalu, Anas Urubang Lirum pernah berandai-andai ingin menjadi Susilo Bambang Yudhoyono dan jika Anas menjadi Susilo Bambang Yudhoyono akan menghantar Ibas langsung ke KPK Diketahui Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang yaitu Maksu Papua berharap agar Edi Baskoro Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ikut dipanggil memberikan kesaksian terkait kasus korupsi megaproyek Kambalang tak asal bicara, ia mengaku menyebut nama-nama itu lantaran mendapat kesaksian dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Anas Urubang Lirum Anas sendiri diketahui adalah merupakan tersangka kasus proyek Kambalang Anas Urubang Lirum sendiri mengatakan bahwa sebaiknya Pak SBY dan Ibas juga bersaksi untuk kebenaran dan lain-lain ujar Maksu Papua nah diketahui juga sebelumnya pada tahun 2014 yang lalu Nasarudin juga pernah menyebut nama Ibas maka dari itu menurut Anas Urubang Lirum pada keterangan 2014 silam maka jika Anas Urubang Lirum menjadi SBY maka akan mengantarkan Ibas ke KPK yang tentunya untuk memberikan kesaksian di mana nama Ibas sudah disebut saksi-saksi untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya jangan lupa ya Anas Jika saya jadi SBY saya antarkan Ibas ke KPK Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Maksu Papua Berharap Akher Edy Baskoro Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ikut dibanggil memberi kesaksian terkait kasus korupsi Mega Proyek Kambalang tak asal bicara ia mengaku berani menyebut dua nama tersebut lantaran mendapat kesaksian dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urubang Lirum Anas sendiri diketahui merupakan tersangka kasus Proyek Kambalang siapa saja yang belum dipanggil dan lain-lain Anas Urubang Lirum sendiri mengatakan bahwa sebaiknya Pak SBY dan Ibas bisa juga bersaksi untuk kebenaran dan lain-lain kata Max dalam acara Kompas Petang yang disiarkan Kompas TV Kamis 25 Maret 2021 jadi kalau misalnya Pak Renanda Wasekjen Demokrat Kupu Ahaye bilang alangkah bagusnya kalau ini mau dibuka lagi syukur Alhamdulillah puji Tuhan sambungnya Max dan Renanda Bakhtar dihadirkan dalam acara yang mengambil tema debat panas Demokrat Kubu Mudoko versus Kubu Ahaye soal kasus korupsi Kambalang pada acara tersebut Max menekankan bahwa pihaknya menginginkan agar kasus korupsi Kambalang kembali dibuka ke publik alasannya kata dia karena ada anggaran negara sebesar 3 triliun yang masih belum terselesaikan dalam proyek tersebut bahwa ini kita buka karena anggaran negara itu terselip disitu itu kurang lebih 3 triliun yang belum diselesaikan Pak ucarnya lebih lanjut ia juga menyebut bahwa Presiden Jokowi menginginkan agar proyek hambalang yang makra itu dapat dilanjutkan mengetahui hal tersebut kata dia Kubu KLB Deli Serdang sangat menyambut baik keinginan Presiden Jokowi itu memang yang kami dorong Partai Demokrat hasil KLB di Sumatera Utara Sibolangit mendukung 100% apa yang mau dikatakan atau dilanjutkan pemerintah yang mau melanjutkan proyek hambalang ini ucarnya sebelumnya Max juga telah menyebut nama Ibas saat menggelar konversi pres di hambalang kamis sebelum menyebut nama Ibas dia mengawali dengan pernyataan bahwa KPK semestinya menindaklanjuti keterangan saksi-saksi mengenai nama-nama yang disebut menikmati uang hasil korupsi proyek hambalang Max tidak membeberkan secara detail nama-nama yang ia tuding terlibat dalam kasus tersebut namun ia menyebut adik AHY Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas merupakan salah satu nama yang belum tersentuh ia masih Ibas sendiri belum tersentuh gak diapa-apain masih Ibas yang disebutkan saksi berapa banyak oleh para saksi dan belum Yulianis menyebutkan juga begitu kan ia masuk penjarakan kita tahu siapa-siapa ucap Max yang dikutip dalam siaran Kompas TV pada kamis diketahui juga pada waktu 2014 silam mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbanikrum angkat bicara saat polemik rencana pemeriksaan Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas terkait kasus sambalang melalui pengacaranya Anas meminta KPK dapat adil dalam melakukan penyidikan kasus proyek hambalang ini terkait posisi Mas Ibas yang rame dibicarakan terkait keterangan Naser dan Yulianis Mas Anas berpesan seandainya saya SBY saya akan mengantarkan sendiri masih bas ke KPK kata Firman Bijaya menirukan pernyataan Anas ketika berbincang dengan wartawan usai menjemuk di rutan KPK Jakarta selasa 27 Januari 2014 yang lalu Firman juga berharap KPK bisa fire penyidik harus kasus yang menjerat kliennya sebab selama ini terang Firman Anas sudah kooperatif dengan penyidik selain itu Firman juga mengungkapkan bila kliennya akan menjalani pemeriksaan tersangka besok Rabu namun saat ini masih dikoordinasikan mengenai kondisi kesehatan Anas di dalam rutan syarat kesehatan kan jadi syarat penting dalam pemeriksaan harapannya besok tetap diperiksa walaupun kondisi Mas Anas ya disesuaikan dengan perkembangan medisnya kata Firman mentan berdahara umum Partai Demokrat Muhammad Nasarudin kembali menyebut nama Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam sejumlah perkara yang tengah diusut Komisi Pemperantasan Korupsi KPK kali ini Nasarudin menuding anak bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SPA tersebut turut mengerima uang panas dari proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Game Jakabaring Palembang tahun 2011 iya hari ini diperiksa KPK soal Wisma Atlet soal yang menerima menerima soal siapa yang mengatur duitnya Pusar Nasarudin usai diperiksa KPK Jakarta Kamis 9 November 2014 yang lalu mengenai keterlibatan Ibas pada proyek tersebut Nasarudin juga mengaku sudah menjelaskan secara detil kepada penyudik KPK yang memeriksanya terus masih bas terima duitnya dimana sudah saya jelaskan katanya selain kasus Wisma Atlet yang telah menjerat mantan Puteri Indonesia Angelina Sondak atau NG Nasar juga menyampaikan ke penyedik ihwal kasus suap di lingkungan kerja SKK Mikas terus masih bas itu ada saya tambahin tentang proyek SKK Mikasnya dimana saja terus proyek yang dibagi dari jatahnya fraksi demokrat dia terima uangnya dimana kata Nasar tak hanya Ibas dalam pemeriksaan selama lebih dari 8 jam Nasarudin juga menyebut pihak lain yang terlibat dalam kasus suap di Sumatlet namun hingga ini belum juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ada waktu itu Enggi terima terus dibagi diserahkan kemas Ibas terus soal Oli Dondo Kombe PDIP dan Mirwan Amir Demokrat Pungkas Nasarudin dalam persidangan pada 21 Agustus 2014 lalu dan 8 Oktober kemarin Nasarudin juga menyebut nama Ibas menerima duit saat menjadi anggota DPR tahun 2010 silam penerimaan uang Ibas itu juga pernah diungkapkan mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group Julianis dia mengatakan itu bersaksi untuk Anas pada Senin 11 Agustus lalu soal masibas itu yang dibilang Juliani itu betul yang 200 ribu dolar ujar Nasarudin Ibas sebelumnya pernah membantah atas tudingan yang menyebutnya bahwa menerima uang terkait proyek Kambalang saya katakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar 1000 persen saya yakin kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini kata Ibas di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta 27 Februari 2013 silam Terima kasih telah menonton